Oke teman-teman, kembali bersama saya Alfonso Piano mengajar dengan hati Saat ini yang akan kita bahas adalah tentang chord progression Chord progression adalah suatu perpindahan chord dari satu chord ke chord yang lain Kalau kita melihat ada suatu lagu, ada chordnya, itulah chord progression Sebelumnya di bagian pertama kita sudah banyak membahas tentang mengenal nada dengan cepat Kemudian ada scale, kemudian juga ada chord triad Dimana chord dasar triad terdiri dari mayor, 1, 3, 5 Minor, 1, 3, flat, 5 Diminis, 1, 3, flat, 5, flat Dan augmented, 1, 3, 5, sharp Oke, nah setelah kita sudah mempelajarinya atau melatihnya di 12 kunci Maka langkah berikutnya adalah tentang chord progression Dimana chord ini sudah digabung antara mayor, minor, dan diminis Nah perhatikan rumus tentang chord progression ini ya Setiap chord pertama, chordnya adalah mayor Chord pertama mayor Chord kedua dari tangga nada C, nada kedua adalah D Rumus chord kedua adalah minor Sehingga jadilah D minor D, F, A Chord ketiga minor E, G, B Chord keempat F mayor Chord kelima G, 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 Jadi harus dihafal ya Chode pertama Mayor C mayor 2 D minor 3 E minor 4 F 5 G mayor 6 A minor 7 B diminis Nah jadi Teman-teman harus latih dan hafal Chode pertama 2 3 sampai ke 7 chord Oke Nah sekarang Setelah kita sudah mempelajari tentang Chordnya Sekarang coba melatihnya Melatih chord progresinya Latihan di awal bisa dengan 1 6 Am 2 D minor 5 Kembali ke C Oke Nah masuk kita ke langkah berikutnya adalah Tentang pola iramanya Ya Pola irama dari suatu chord progression Saya membuat suatu polanya adalah 1 5 Dan chord Satu lima chord Ya 1 And 2 And 3 And 4 And 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 Ya Latis sampai ke 7 chord itu Sampai C tinggi ya Polanya 1 5 chord Ya Satunya harus tahu nadanya C 5 nya G Chordnya Yang sudah kita pelajari C E G Ya Contoh Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Oke Li Ku 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 Dengar Dan seterusnya Ya Dengan menggunakan 1 5 chord Ya Nanti bentuk latihannya Seperti apa Bebas saja Ada yang diisi full 1 And 2 And 3 Jadi setiap Jatuh chord Di kata ketukan 1 2 3 4 Ya 1 And 2 3 4 Itu jatuh chord 1 And 2 3 4 And 1 And Nada kelima itu And 1 And 2 Ketukan kedua Ketiga Kempat Jatuh di chord Ulang 1 And 2 And 3 And 4 And 1 And 2 Atau bisa juga 1 And 2 3 4 1 And 2 3 4 Sesuaikan dengan level masing-masing Ketika teman-teman mungkin masih kesulitan dengan mengisi full 1 And 2 And 3 And 4 And Masih kesulitan boleh dengan 1 And 2 3 4 3 Di saat padai bergelola Ku akan terbang bersamamu Nah bisa seperti itu Atau ketika sudah terlatih boleh tingkatkan dengan mengisi full misalkan Atau 1 5 Chord 5 Chord D Minor Ya Kemalu cinta Yesus Selamanya 1 5 Chord Nah Seperti itu ya Teman-teman Coba latih dari tempo lambat terlebih dahulu Baru ditingkatkan temponya Ya Nah teman-teman Sekarang kita coba masuk ke tempo yang Untuk tempo-tempo cepat ya Pola irama cepat Ya Pola irama cepat ada beberapa bagian yang saya akan buat ya Ini pola irama lagu cepat yang pertama Polanya mudah saja Ya Cuma 1 Chord 1 Chord 5 Chord 1 Chord 5 Chord 1 And 2 3 And 4 And Ya Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Oke 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Nah itu dia pola irama lagu cepat Yang pertama Nanti teman-teman boleh saja tambahkan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Pola irama lagu cepat yang kedua sekarang Polanya adalah Di kiri 1 3 5 6 5 5 6 6 7 Oke di kanan Note 1 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 10 10 6 7 8 9 10 10 11 11 13 15 15 16 16 16 17 16 17 15 14 15 14 15 14 15 15 15 15 14 15 E minor, F dan seterusnya ya Aku ingin selalu berada di hadiranku Hari-hari ku lalui bersama Yesus Suka duka ku jalani Ketika dia limanya bisa turun ya Limanya disini Limanya naik pada saat C Hari-hari ku lalui bersama Yesus Suka duka ku jalani Bersama Yesus Itu pola yang ketiga Oke Suka duka ku jalani Suka duka ku jalani Suka duka ku jalani Terima kasih.